Intro Hingga memasuki usianya ke-17 tahun 2021 ini. Provinsi Sulawesi Barat terus bergerak mengejar ketertinggalan dari provinsi maju lain di tanah air. Berlari dari titik nol, di tengah keterbatasan, perlahan tapi pasti, provinsi muda ini berbenah diri. Lahirnya Provinsi Sulawesi Barat tidak terlepas dari perjuangan tanpa lelah para tokoh pembentukan yang berjuang hingga tingkat nasional. Jujuran keringat, pemikiran, dan air mata mewujudkan harapan masyarakat di daerah ini untuk berdiri dan berdikari di tanahnya sendiri. Salah satu tokoh penting pembentukan Provinsi Sulawesi Barat, yakni Anwar Adnan Saleh, mantan gubernur Sulawesi Barat pertama. Anwar lahir di Arale, Kabupaten Mamasa pada 20 Agustus 1948. Penuh lukah dan likuh perjalanan hidup saya, melewati tahapan-tahapan masa kecil saya yang lahir sebagai seorang anak desa. Di sebuah desa yang kecil di Kecamatan Arale, dulu masih Kecamatan Mambi. Saya memulai masa-masa kecil saya dengan segala suka duka sebagai anak desa yang dilahirkan 72 tahun lebih yang lalu. Bisa dibayangkan masa itu, kondisinya tidak seperti sekarang. Tapi, Alhamdulillah dengan kondisi itu, keadaan itu yang saya rasakan, itu yang memberi spirit kepada saya untuk terus maju dan maju dan terus-terus berjalan sampai pada hari ini. Setelah mendengarkan pendapat akhir sembilan fraksi dan pansus DPR yang menyetujui disahkannya rancangan Undang-Undang Pembentukan Calon Provinsi Sulawesi Barat menjadi Undang-Undang, Menteri Dalam Negeri Harisabarno di hadapan anggota Dewan dan Masyarakat Sulawesi Barat akhirnya mengesahkan Calon Provinsi Sulawesi Barat menjadi Provinsi Baru ke-33 di Indonesia. Provinsi Sulawesi Barat pun mengukir sejarah dengan dilantiknya Gubernur Definitif Pertama Anwaratman Saleh yang berpasangan dengan Amri Sanusi sebagai wakil gubernur sesuai hasil suara terbanyak masyarakat pada pilkada saat itu. Di awal pemerintahan, memimpin daerah dengan segala keterbatasan yang ada, bukanlah seperti menembalikan telapak tangan, namun optimisme terus terpatri dalam semangat masyarakat Sulawesi Barat untuk maju dan berkembang. Tiba pada suatu titik ketika saya dipercayakan oleh rakyat menjadi Gubernur Definitif Pertama di Provinsi ke-33 di Indonesia ini. Hanya satu motivasi yang ada di dalam hidup saya. Mudah-mudahan dengan memperjuangkan menjadi Provinsi Bekasabdili Mandar ini, daerah ini bisa keluar dari keterbelakangan, bisa keluar dari ketertinggalan, bisa keluar dari kemiskinan, yang memang tidak bisa dihindari karena masa-masa lalu daerah ini yang penuh dengan pergolakan-pergolakan. Alhamdulillah, priode pertama memang agak sulit karena semua serba dimulai dari kilometer nol membangun daerah ini. Kita tidak punya apa-apa, tidak punya kantor, tidak punya rumah, ini juga apa adanya. Apabila APBD kita hampir sama dengan APBD Kabupaten pada waktu itu. Tapi tidak membuat saya berkelukesah, apalagi mundur dalam kita-kita bagaimana membuat daerah ini bisa lebih baik. Saya bekerja dengan hati dan saya berusaha untuk berkarya dengan prestasi yang saya miliki. Dan Alhamdulillah, kemudian juga segi pendidikan kita menghadirkan, saya bisa menghadirkan beberapa perguruan tinggi negeri. Terlalu lain, Um Sulbar, Stain, lalu beberapa sekolah-sekolah tinggi negeri yang lain. Dari segi kesehatan kita bisa membangun rumah sakit yang representatif. Walaupun pada akhirnya harus mengalami kerusakan karena bencana alam. Kita bisa membangun kantor pemerintahan, kompres kantor pemerintahan yang ukuran solusi barat, pada saat itu sudah cukup memadai. Anwar Adnan Saleh kemudian terpilih sebagai gubernur Sulawesi Barat untuk kedua kalinya berpasangan dengan Aladin S. Mengga sebagai wakil gubernur. Di bawah kepemimpinan Anwar Adnan Saleh, pembangunan infrastruktur dan fasilitas masyarakat menjadi perhatian utama. Kehadiran infrastruktur memudahkan akses penghubung Sulbar dengan provinsi lainnya, menjadikan perekonomian masyarakat dan daerah ini semakin maju dan terbuka. Di balik sosok Anwar Adnan Saleh, ada perempuan tangguh yang menyokong keberhasilannya. Dialah sang istri, Eni Anggreni Anwar. Susah senang dan pahit getirnya kehidupan, dilalui bersama keluarga tercinta. Apalagi yang saya rasakan bahwa bukan hanya karena sukses di pemerintahan. Ketika saya jadi pengusaha juga, saya rasakan bahwa saya bisa sukses karena itu ada seorang perempuan di samping saya, di belakang saya yang selalu mendorong dan selalu memberikan motivasi dan tidak pernah mengeluh, berkeluh kesah dalam situasi apapun yang kita alami. Sama ketika saya jadi gubernur, andai saya tidak didampingi seorang istri yang memahami liku-liku perjalanan hidup saya, saya kira mungkin sulit sekali. Apalagi menjadi pemimpin pemerintahan di provinsi yang baru, semua kita mulai dari tidak ada. Di atas tanah merdeka, peradaban ditancapkan. Gerak laju pembangunan daerah ini sejalah dengan kehadiran media masa. Anwar pun menjadi toko penting lahirnya Televisi Republik Indonesia TVRI, Stasiun Sulawesi Barat. Keberadaan media masa menjadi was sebagai masyarakat di daerah ini untuk mengaksesi informasi sekaligus jembatan komunikasi masyarakat dan pemerintah. Keterbatasan segala-galanya sehingga membuat semua alat-alat komunikasi itu ya apa adanya. Nah, jangankan ya apalagi TV swasta tidak ada lah itu. Karena itu saya tertarik pada saat itu, karena saya juga merasakan di masa-masa kecil saya, kalau tidak ada TVRI dan Radio Republik Indonesia, mungkin kita tidak akan pernah tahu bahwa kita ini bangsa Indonesia. Mungkin kita tidak akan pernah tahu bahwa kita ini bagian dari NKRI gitu. Nah, itu sejarah gitu loh. Karena itu saya begitu masuk jadi gubernur, saya mendatangi itu ke stasiun TVRI di Makassar. Apa yang bisa dibagi untuk Sulbar gitu. Ya kan? Kemudian saya, ya teman-teman saya di Jakarta yang ada di TVRI Pusat, Alhamdulillah direspon dengan baik ya, diberikan seperangkat alat yang sangat bagus pada saat itu. Walaupun alat-alat bekas di daerah lain, tapi untuk Sulbar sudah itulah yang terbaik gitu. Dan itu saya bangga. Saya bangga terhadap TVRI. Mau berjuang bersama-sama dari tidak ada menjadi besar. Ya, itu. Kehidupan tak selamanya mulus. Dalam perjalanannya, masyarakat provinsi ini mendapat cobaan membuat kembali ke titik nadir. Pada tanggal 15 Januari 2021, wilayah Kabupaten Majene dan ibu kota Provinsi Sulawesi Barat, Mamuju, diguncang gempa 6,2 skala Richter dan meluruhantakan wilayah ini. Akibatnya beberapa infrastruktur dan rumah penduduk rusak, tak terkecuali kantor gubernur Sulawesi Barat yang selama ini menjadi simbol pembangunan, turut hancur, menyisahkan pui. Cobaan berat bagi masyarakat Sulawesi Barat dan seakan membuat provinsi ini kembali ke titik nol. Nah itulah kehendak yang maha kuasa. Tapi ingin saya katakan bahwa apapun yang terjadi kita tidak boleh merasa berkecil hati, apalagi berputus asa. Tetap kita harus semangat bagaimana hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, menghadirkan perubahan-perubahan di daerah ini. Kita tidak boleh berdiam diri. Melihat kondisi daerah ini. Apakah karena akibat bencana alam yang ada atau memang karena sebab-sebab yang lain. Yang kita mau adalah bagaimanakah dinamika hidup permasyarakat ini, dinamika hidup pernegara ini terus menggelora di dalam diri kita semua. Supaya daerah ini terus bergerak, berbenah diri, membangun dan membangun. Akhirnya, kita akan sampai pada suatu ketika, pada suatu masa yang indah. Indah menurut ukuran masyarakat Solusi Barat ini. Semangat saya, walaupun dengan usia yang tidak muda lagi, tapi namanya perjuangan tidak akan pernah pudar untuk melihat sesuatu yang lebih baik lagi. Paling tidak memotivasi kaum generasi muda kita agar menjadi bangga menjadi putra-putri Solusi Barat. Seberat apapun yang kita hadapi, terutama kita menghadapi masa-masa pandemi, COVID-19 saat ini, ini bukan masalah kita, ini masalah dunia. karena itu saya selalu menghimbau agar kita mari patuh kepada ajakan pemerintah, patuh kepada protokol kesehatan yang sudah digariskan oleh pemerintah kita, karena itulah yang terbaik untuk kita, untuk rakyat Indonesia. Anwar Adnan Saleh telah meletakkan dasar bagi pembangunan Solusi Barat ke depan. Ia menjawab semua tantangan bahwa sepertinya tak ada yang mustahil untuk dilakukan. Tak ada kata menyerah bagi sebuah perjuangan. Api semangat tak boleh padam mengukir tinta emas di tanah malami. selamat menikmati.